So, di dunia gitar itu banyak banget pembahasan ya. Mulai dari tone-nya, mulai dari ampli-nya, sampai ke gitarnya, bahan kayunya, pickup-nya, kabel-nya, pedal-nya. Ya, itu semua pembahasan-pembahasan yang seksi-seksi, yang kalau kita basut merasa menggoda. Apa ini gitu ya, ada perasaan, tapi ada juga pembahasan yang kurang begitu seksi, yang tidak begitu seksi, yaitu pembahasan-pembahasan yang jarang dibahas, tapi sometimes cukup membantu, cukup essential malah, cukup penting. Seperti tinggi-rendahnya pickup, itu pembahasan yang kurang seksi. Panjang kabel, itu juga pembahasan yang kurang seksi. Dan satu lagi yang akan kita bahas hari ini adalah pick, gitar pick. Halo, selamat datang di sini, saya Fahen. Welcome back to the channel. So, today, kita akan membahas soal gitar pick, oke? Gitar pick itu memang bukan pembahasan yang seksi, bukan pembahasan yang, apa ya, yang megebu-gebu gitu ketika dibahas. Memang pembahasan yang, ya, yang biasa-biasalah gitu. Bukan something yang wow gitu ketika dibahas itu, tidak seperti pedal, tidak seperti ampli, tidak seperti kayu gitar. Ya, bukan hal-hal seperti itu. Ini gitar pick. Mungkin masih banyak dari teman-teman musisi yang berpikiran, kalau gitar pick itu bisa pakai apa saja. Apapun bahannya, bahkan ada yang pakai SIM card. Oh my God, ada yang pakai SIM card. Ada yang pakai KTP dipotong. Serius, aku pernah lihat KTP dipotong. Serius, pernah. Dan mungkin mereka berpikir kalau tone yang dihasilkan itu akan sama saja. Padahal, no. Hasilnya itu tidak sama. Perbedaannya itu memang tipis. Memang tidak langit dan bumi. Memang tipis perbedaannya. Tapi, tetap saja. Ada perbedaannya. Nol itu tidak sama dengan satu kan? Ya, berarti ada itu tidak sama dengan tidak ada. Sedikit, ya berarti ada. Walaupun perbedaannya sedikit, tapi tetap saja. Perbedaannya ada. Oke, kita akan mulai dari yang bisa dilihat mata dulu, yaitu bentuknya. Bentuknya itu ada berbagai macam. Ada yang standar, ada yang gestery, ada yang bentuknya yang gendut banget gitu. Itu ada juga. Ada yang buat bass juga yang bentuknya nyaris seperti segitiga sama kaki gitu ya. Jadi, segitiga perfect triangle. Selain ukurannya juga ketebalan ya. Ketebalannya ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang 2 mili, ada yang bahkan ya ada yang ekstra tebal. Yang tebal banget tuh ada juga. Ada pilihannya di sana, di luar sana banyak. Dan bahannya juga banyak. Ada yang plastik doang, ada yang download yang logonya kura-kura tuh, tortex itulah, yaitu bahannya itu unik juga. Ada gitar pick yang bahannya kayu, ada yang bahannya besi. Ya, banyak. Pilihan bahannya banyak juga di luar sana. Dan itu semua tentu mempengaruhi kenyamanan. Ya, kenyamanan ketika kita pakai. Dan tentu saja mempengaruhi tone. Tone-nya tuh akan berubah. Walaupun sedikit ya. But still, dia berubah. Dan mungkin karena perbedaan tone yang tipis itu ya. Jadi, ya mungkin teman-teman musisi masih beranggapan bahwa pick itu something yang udahlah gitu. Yang apa aja jadi. Nah, mungkin masih ada yang berpikir seperti itu. Tapi trust me, trust me, trust me. Beda bahan, beda bentuk. Most of the time, seringkali tone yang dihasilkannya juga berbeda. Percaya, beneran. No, not lie. Bahkan Brian May, gitarisya Queen, pick yang dia pakai itu coin. Yes, literally coin. Dan dia bilang tuh, coin yang super stiff, yang super kaku itu, bisa membantu dia untuk mengkontrol tone dari gitarnya. Dan pick yang akan kita bahas hari ini adalah Spectrum Picks. Mereka kirimin aku beberapa buah picks. Banyak sih sebenarnya. Yang pertama, ini ada pick buat bass. Namanya Thumb. Serinya Thumb. Nih, bentuknya segitiga begini. Ada dua. Backgroundnya ada hitam, ada background warna putih. Selanjutnya, mereka kirimin aku yang standar. Ukurannya standar. Ada dua juga. Background hitam, background putih. Selanjutnya, mereka kirimin aku yang buat bass lagi. Thumb ini. Nah, yang ini udah aku buka. Ini backgroundnya putih, ini backgroundnya hitam. Lalu ada seri Imperial. Yang ini udah aku buka juga. Nah, ini size-nya mirip-mirip seperti Gestry ya. Mirip banget sama Gestry size-nya. Dan yang terakhir, nih, mereka kirimin Spectrum. Nih, yang ada logonya. Logo Avedis muter. Oh my God, it's so hot. Jadi dulu tuh aku pake Dunlop. Gestry yang Max Grip. Nah, aku dulu tuh pake yang ini. Dan aku move on. Aku move on. Aku move on ke Spectrum. Karena tiga hal. Yang pertama, aku move on ke Spectrum itu gara-gara, nih, size-nya. Nah, size-nya kalau kita lihat, tuh kelihatan. Si Spectrum itu sedikit lebih besar dibanding Gestry Dunlop. Jadi dia tuh kayak Gestry tapi on steroid gitu. Jadi kayak lebih berotot gitu kalau yang si Spectrum. Dan aku akhirnya aku move on pertama gara-gara itu. Gara-gara size-nya ternyata jauh lebih nyaman di tangan aku. Yang kedua, aku pindah ke Spectrum gara-gara, nih, ketebalannya. Kalau kalian bisa lihat, si Spectrum itu lebih tebal daripada si Dunlop. Jadi si Dunlop Gestry yang ini tuh ketebalannya kalau nggak salah 1, 1, something lah. 1, berapa gitu. Nah, si Spectrum ini dia 2 mili. Dan ternyata, benar kata Brian May, dengan pick yang stiff, dengan pick yang kaku, itu kita bisa lebih banyak mengkontrol tone kita. Kita bisa tahu ketika kita picking kekencangan tuh lebih berasa. Dan ketika kita picking power-nya pas, posisinya pas, itu jauh lebih berasa menggunakan pick yang tebal. Ya, ternyata seperti itu kalau yang aku alami. Dan yang ketiga, aku pindah ke Spectrum gara-gara bahannya. Bahan yang dia gunakan adalah plexiglass. Dan ini super bright. Kalau kita pakai di gitar elektrik, tanpa dicolok aja ya, ketika kita bandingin dua ini, suara picknya si Spectrum tuh jauh lebih bright. Terdengar banget dia brightnessnya tuh nampol banget gitu. Ya, dia bright banget aja ketika kita pakai, walaupun nggak dicolok tuh kedengeran. Secara akustik tuh bright. Super-super bright. Nah, di tengahnya tuh ada bolongan, dua buah lubang yang membentuk logo Spectrum. Ternyata itu yang membuat tangan kita nge-grip banget. Jari kita tuh nempel di sini tuh, udah, dia nggak akan lepas. Itu rahasianya Spectrum, makanya pick-pick dia tuh semuanya super grip. Nge-grip banget, tapi tetap nyaman dipegang. Dan ternyata, setelah aku pakai sebulanan, si Spectrum ini dia lebih kuat dibanding si Dunlop. Ini yang udah aku pakai sebulan, dan ini yang baru. Nih, perbandingannya. Ujungnya tuh, tipnya tuh masih tetap, masih tetap apa ya, masih tetap berbentuk pick gitu. Tidak jadi gundul. Plexiglas ternyata super kuat untuk dipakai sebagai pick. Oke, so Spectrum kan ngirimin aku banyak pick ya. Kita akan bahas kenapa backgroundnya itu ada yang putih dan ada yang hitam. Nah, kayak gini. Ini satu background putih, satu background hitam. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya itu ada di permukaan, sisi ujungnya. Tuh, kita bisa lihat ujungnya. Itu ujungnya tuh dia seperti ada teksturnya. Nah, ini tekstur ini yang akan membuat tone kita lebih dark, lebih warm. Sedangkan yang satunya, yang ini, ujungnya tidak ada teksturnya, dan dia akan membuat tone kita lebih bright. Kata Spectrum seperti itu. Tapi tenang, nanti kita akan cobain langsung. Oke, so sekarang mari kita cobain membandingkan beberapa pick. Ya, aku akan bandingin ini. Imperial, karena dia bentuknya gestri, dan yang aku biasa pakai itu yang bentuknya seperti ini yang gestri. Aku akan bandingkan yang mode dark dan mode bright. Dan aku akan bandingkan juga dengan Dunlap aku yang dulu. Oke, let's go. Oke, gitarnya udah terpasang. Kita akan cobain dia pakai Verandes. Verandes udah kembali. Oh iya, video Verandes juga coming soon ya. Nanti bareng sama Mas Rendra. Biar enak menjelaskannya biar langsung. Terus satu buah kabel masuk ke NUX-MG30. Terus masuk ke NUX Solid Studio. Nah, lalu satu buah XLR langsung ke Soundcard. Oke, yang pertama yang kita akan cobain adalah ini dulu. Dunlap Max Grip. Ini adalah pick yang dulu aku pakai sebelum ketemu Spectrum ya. Nih, aku pakai ini. Kita akan bandingkan dia dengan yang ini. Spectrum Avedis Muter Series. Nah, warnanya orange pink. Asik. Dunlap Max Grip dulu. Suaranya yang dihasilkan seperti ini. Dan lepas Grip. Kita masuk ke Spectrum. Oke, pertama yang aku notice itu. Iya, ini setelah aku dengarkan baik-baik sebulan terakhir ya. Yang aku notice itu dia ada sedikit perbedaan tone. Yaitu di brightness-nya. Si Spectrum, karena bahannya berbeda mungkin ya. Karena dia kan ini plexiglas. Jadi dia suaranya itu lebih bright. Yang plexiglas lebih bright. Dibanding Dunlap yang dulu aku pakai. Nah, kita akan coba bandingin lagi. Ini Dunlap lagi. Sekarang, Spectrum. Nah, kalau kalian fokus ke chunk-nya ya. Ke jeg-jeg-jeg kebagian itunya tuh. Berasa yang Spectrum, itu dia lebih bright. Lebih pecah gitu suaranya. Nih, sekali lagi. Spectrum. Kita fokus ke bagian chugging-nya ya. Dan lep. Sebenarnya di telinga aku aja, secara akustik ya, gak dicolok, itu berasa banget. Berasa banget yang si Spectrum tuh jauh lebih bright. Yang Dunlap itu dia berasa lebih gelap gitu suaranya. Kalian juga harusnya kalau kalian denger ini di speaker monitor kalian atau di headset kalian, harusnya tuh berasa kok. Bagian chugging-nya si Spectrum lebih pecah. Dan lep lagi. Lebih pecah, lebih krek-krek-krek, lebih kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Perbedaan bahan itu tadi ya. Yang selanjutnya adalah perbedaan ini. Spectrum kan ngasih dua tuh ya. Yang versi warm dan versi bright. Kita akan cobain yang bright dulu. Selanjutnya kita cobain yang warm. Nah, disini yang aku rasa dia dua-duanya mirip banget. Mirip banget. Dua-duanya tuh bright-nya tuh ada di situ gitu. Suara bright-nya tuh pecahnya tuh sama. Cepatnya tuh di situ gitu. Suara pecahnya tuh ya keluar lah. Lebih keluarnya lebih cepat gitu. Lebih gampang. Nah, tapi perbedaannya. Yang warm itu ternyata dia bukan ngurangin high. Tapi dia ngeboost low sedikit. Tapi sedikit banget. Sedikit banget. Sedangkan yang bright, yang ujungnya halus itu dia, ya, low-nya tuh kayak sedikit lebih kurang. Jadi kalau ngomongin bright atau warm, itu aku rasa yang warm itu harusnya namanya tuh lebih kayak more bass gitu. Kayak yang lebih ke arah lebih banyak bassnya gitu. Soalnya kalau namanya warm sama bright, itu kan kesannya yang warm itu kurang bright. Nah, tapi yang ini enggak. Yang ini tuh jadi dua-duanya tetap bright. Dua-duanya tuh tetap bright banget. Tapi yang ujungnya kasar, itu dia ngasih lebih banyak bass. Ya, lebih ngasih banyak low. Di telinga aku gitu. Kita coba sekali lagi ya. Ini imperial yang bright. Ini imperial yang warm. Ini yang AV. Itu tadi tiga-tiganya plexiglas. Sekarang kita akan balik lagi ke dunlap yang dulu yang, apa ini bahannya? Nilon kayaknya. Nilon yang tebal gini. Berasa di chuggingnya sih. Di chuggingnya tuh berasa yang si gesture itu sedikit kurang cepat pecahnya gitu. Sedangkan yang pakai bahan plexiglas yang kayak si spectrum ini dia, si high-nya tuh lebih gampang, keluarnya tuh lebih cepat gitu. Jadi rasanya tuh ketika kita pakai yang spectrum yang 2mm, asal kita pegangnya kencang, itu dia sudah apa ya? Kayak sudah solid gitu. Sudah berhasil ngeluarin suara yang, ya, yang lebih enak lah. Kalau buat aku di telinga aku tuh lebih enak. Lebih gampang dipakai juga. Nah, sedangkan ketika aku pakai si dunlap gesture ini, yang dulu, yang dia ukurannya lebih kecil dan lebih tipis, itu rasanya aku perlu lebih banyak power ketika aku mau picking yang, ya, ketika aku mau chugging gitu. Sedangkan ketika pakai spectrum, itu rasanya jauh lebih mudah. Dan, ya, setelah aku baca-baca juga, mungkin ini yang dimaksud Brian May, kenapa dia pakai coin. Karena coin itu kan stiff ya, dia kaku banget, dia tidak bergerak sama sekali gitu kan. Sedangkan dunlap yang 1,5mm ini, ya, dia masih bisa, ya, di-band sedikit tuh masih bisa gitu. Di gini-giniin tuh masih bisa, apa, belok sedikit gitu. Sedangkan yang 2mm, si spectrum, dia mau digini-giniin tuh udah, udah gak bisa gerak, dia udah bener-bener kaku banget, udah stiff banget. Nah, aku rasa itu yang dimaksud sama Brian May, makanya dia pakai coin. Nah, biar lebih mantap lagi ya, kita coba sekali lagi nih, aku akan cobain si Imperial, terus masuk ke Pick Afe, lalu masuk ke Download Gestry, lalu ke coin. Ini dia, aku punya coin seribu rupiah, nih, coin seribuan. Kita akan bandingin empat-empatnya ya. Imperial dulu. Pick Afe, Splatium Afe di smooter. Lalu kita masuk ke Dunlap, Dunlap Gestry, yang bahannya ini lan tebal, 1,5mm. Lalu, coin seribu rupiah. Ya, aku pakai coin, kesusahan sih. Dia kayak kurang nge-grip gitu, ke si senarnya tuh kayak gak mau masuk gitu. Tapi ya itu dia, tonal ya, secara tonal EQ, aku yakin kalian bisa denger perbedaannya, walaupun tipis ya, walaupun tipis, tapi aku yakin kalian bisa denger, dan kalian bisa ngerti yang aku maksud, si Dunlap Gestry ini, dia sangat tidak mengeluarkan high lah, dibanding si plexiglass bahannya ya, dibanding sama si Splatium. Makanya untuk pick, aku ketika dikirimin Splatium, aku langsung cobain, aku langsung move on. Nah, tapi soal Splatium yang ini, yang warm dan bright, di telinga aku sih, dua-duanya terlalu mirip. Ini terlalu mirip, karena bahannya sama ya. Jadi, aku gak tahu, mungkin dengan cara permainan aku, atau dengan sound yang aku buat, itu tidak begitu berasa perbedaannya. Tapi ketika dibandingkan dengan yang Dunlap, yang bahannya bukan plexiglass, ini berasa, ini berasa banget. Oke so, itu dia. Kalian udah dengerin semuanya, kalian udah denger juga, apa yang aku pikirkan, kalian udah denger juga, tadi ketika kita cobain di meja. Sekarang untuk pro and cons-nya. Pro-nya dulu, pro-nya aku suka, dia bahannya, plexiglass, serius. Ini tonenya tuh, berasa bright banget, dan walaupun gitarnya gak dicolokin pun, ya, sudah berasa, suara yang dihasilkan oleh pick-nya tuh, berasa lebih bright dan lebih loud. Aku suka, aku suka banget sama fitur itu. Dia plexiglass. Yang kedua, aku suka banget karena dia, walaupun sudah dipakai sebulanan, bahan plexiglass ini, dia stay in shape. Walaupun dia, ya, agak terkikis sedikit depannya, tapi dia shapenya tetap berbentuk pick, dan ini sudah sebulan, dan aku pakai setiap hari. Ya, aku rasa aku pakai dia setiap hari. Pro yang selanjutnya, aku suka banget nih, dengan logo yang ada di tengah. Logo bolong di tengah ini, aku suka banget, karena dia bener-bener ngebantu kita nge-grip, dan itu beneran efektif. Buat aku ini berasa efektif banget. Dengan adanya lobang itu, dia membuat tangan kita tuh, jari kita tuh lebih, ya, steady aja di sana. Dan dia, ya, tidak mau bergeser gitu. Sangat membantu kita, tidak sleep lah. Anti-sleep tuh bener. Dan cons-nya, cons-nya tuh ini, di mode bright and warm, ya, perbedaannya kurang jauh, kurang ekstrim gitu perbedaannya. Perbedaannya, ya tipis, tipis banget. Dan, aku rasa kalau Spectrum mau bikin yang warm, mungkin kalau ganti bahan, itu akan jauh lebih membuat tonenya berubah. Misalkan yang warmnya tuh bahannya kayak, kayak si Dunlop gitu. Nah, itu, ya tadi berasa kan, ketika kita pakai Dunlop tuh, lebih warm gitu, jauh di bawah. Nah, sedangkan ketika kita pakai bahan plexiglas, walaupun mau pakai mode yang warm, itu dia, ya, tetap, tetap super bright. Buat, ya, buat aku itu tetap super bright. Aku rasa, cons-nya hanya itu sih. Cons-nya hanya itu. Silahkan teman-teman tulis ya, menurut kalian gimana. Kalau teman-teman mau beli, ya, teman-teman mau order Spectrum yang kayak aku nih, yang ada logo Ave di smooter-nya, silahkan kalian bisa kontak Spectrum, bilang aja, mau kayak punya Bang Ave, beres, kalian pasti dikirimin yang gini. Selain itu juga si Spectrum, katanya dia nerima custom juga. Jadi kalau kalian mau custom-custom juga bisa, bisa ke Spectrum. Lovely. Dan sebelum kita udahan, segmen terakhir, pertanyaan titipan. Let's go! Pertanyaan pertama dari Dre underscore YGM, bisa buat buka tutup susu beruang nggak bang? Ya, bisa sih. Pertanyaan selanjutnya dari Zidane underscore Flow, bedanya Spectrum Peak dengan Peak biasa apa bang? Ya, tadi sudah kita bahas. Pertanyaan selanjutnya dari Ray Zaibay, bisa buat ngerok nggak bang? Bisa. Kalau kalian mau beli Spectrum Peak buat ngerok, saran aku beli yang bright ya. Karena yang bright itu ujungnya dia tidak begitu tajam. Yang bright itu dia lebih, ya, lebih bulat ujungnya. Jadi kalian kalau mau ngerokan, beli Spectrum yang bright. Jangan yang warm. Yang warm dia tajam. Yang bright dia nggak tajam. Selanjutnya dari Nopal underscore Key, bahannya apa? Kenapa mahal? Ini bahannya plexiglas, dan kenapa dia mahal ya? Karena bahan plexiglas itu cukup mahal. Tapi dia awet kok. Serius dia awet. Ini udah sebulan ya, tapi dia masih stay in shape. Bentuknya masih seperti peak, dan ujungnya tidak super gundul. Aku rasa dengan harganya, harganya itu berapa ya? 40 ribuan kalau nggak salah. 40 ribuan, tapi dia worth it kok. Serius dia worth it banget. Pertanyaan selalu dari Jody Satrio P. Bisa buat nge-peak musuh nggak bang? Oh, bisa. Kamu punya peak se-black drum ini, kamu lagi draft peak di Mobile Legends, kamu bisa nge-peak musuh. Kasih lihat aja nih. Kamu kasih lihat ini ya, ke HP-mu. HP-mu akan langsung masuk ke mode select musuh. Oke? Pertanyaan selalu dari Arda Dotrisky. Itu lubangnya dimasukin tali rafia, muat nggak? Mau saya tali sama gitarnya, supaya nggak hilang-hilangan. Bisa. Bener, jenius itu. Karena peak itu, peak itu sering banget hilang. Dia tuh kita taruh di meja aja ya. Suka tiba-tiba, puff, pindah-pindah dimensi. Bener-bener. Kamu taliin biar dia nggak hilang-hilangan. Pertanyaan terakhir dari Rusmanuk, bisa dijadiin SIM card yang unlimited, bu? Sangat. Silahkan dicoba ya. Kamu potong ini menjadi SIM card, dan kamu masukkan ke HP kalian ya. Habis itu kamu tag aku di story. Kalau bisa, aku akan melakukan hal yang sama, oke? Sub indo by broth3rmax